Intro Halo misalkan Kiritoto Kembali lagi dengan saya Mamatan Gunasso Kali ini saya akan membahas Tips tentang masalah Masalah pada ban Mau tau seperti apa? Bikin terus ya Masalah ban yang pertama adalah Ban botak atau sudah Aus Kalau ban botak anda harus bergantinya Melihat cirinya Mudah saja anda Bisa melihat sini ada tonjolan Jika tonjolan ini sudah Mulai tergerus Anda harus menggantinya Atau anda bisa melihat Tanda segitiga pada sisi ban Jika sudah mengenai ini Ujungnya berarti anda harus Mengganti ban Masalah ban yang kedua adalah pentil ban Nah bagian tengahnya ini Terkadang suka tenggelam Atau mendem ke dalam Masuk ke dalam Jadi ketika masuk ke dalam Angin akan keluar Dan Angin pada ban Akan keluar Hal ini dikarenakan Karet pada pentil tersebut Tak akan rusak Atau Jadi Sebaiknya anda mengganti Pentil ban anda Oke masalah ban ketiga adalah Botak sebelah Dalam Atau botak sebelah Luar Hal ini terjadi karena Anda tidak melakukan Spuring dan balancing Jadi sebaiknya Anda lakukan spuring dan balancing Di interval 20 ribu kilometer Agar Ban anda Tetap terjaga Kondisinya Oke yang keempat adalah Masalah ban Kotak di bagian tengah Hal ini terjadi Lantaran Tekanan angin pada ban Berkurang Atau Anda tidak melakukan Pengesian Sesuai dengan kondisi yang ideal Jadi Bagian tengahnya ini Lebih cepat tergerus Atau lebih cepat aus Salah ban yang kelima adalah Anda Sering Menabrak Atau menyerempet Trotor Jadi Dinding ban ini Bisa sobek Atau rusak Ketika rusak Atau sobek Maka Air akan masuk Kedalam Kawat baja ini Padahal kawat baja ini adalah Merupakan fondasi Dari ban tersebut Jika rusak Maka ban Sebenarnya sudah tidak Layak digunakan Jadi sebaiknya Anda Menghenti ban Jika sudah sobek Demikian tips Tentang masalah-masalah Pada ban Jika Anda ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar Di bawah Jangan lupa like Dan subscribe Channel di Toto Tips Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!